Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencerahan untuk sahabat bisnis dimanapun Anda berada Setiap orang mungkin pernah kehilangan motivasi Saat ingin menggapai sesuatu Tidak hanya menyulitkan diri sendiri Kehilangan motivasi juga akan menyulitkan banyak pihak Bagaimana caranya mengembalikan energi Anda Dan menghadapi semua permasalahan dengan jauh lebih mudah Langkah yang pertama adalah Selalu tulis daftar apa hal-hal yang baik yang pernah Anda lakukan Daftar kebaikan ini akan membuat momen Dimana energi positif Anda bisa tersalurkan Tulis semua kejadian seperti apa yang ingin Anda rasakan Untuk tujuan yang ingin Anda raih Yang kedua Anda perlu juga untuk menuliskan daftar hal-hal yang negatif Atau buruk yang sudah Anda lakukan Yang membuat Anda menjadi tidak semangat di dalam hidup Anda Daftar keburukan ini bisa Anda ambil dari Kebiasaan diri Anda Pengalaman hidup yang membuat Anda jengkel Membuat Anda marah Membuat Anda sedih Yang membuat Anda kehabisan energi Untuk menghadapi permasalahan hidup mencapai impian Anda Perbandingan angka adalah langkah yang ketiga Dari tiap nomor yang sudah Anda tuliskan pada masing-masing daftar tadi Tuliskan presentasi dari tiap-tiap aktivitas tersebut Mana yang paling banyak menghabiskan energi Anda Dan mana yang paling memberi motivasi atau energi positif pada diri Anda Apa yang mesti kita lakukan? Pastinya hilangkan semua hal-hal yang menyedot menghabiskan energi Anda Mulailah fokus pada pilihan untuk melakukan aktivitas-aktivitas positif Energi Anda yang membuat besar Dan Anda selalu termotivasi Jika Anda berkontenmen dan disiplin Pada hal yang membangkitkan energi positif Maka akan terjadi perubahan besar yang bisa Anda rasakan Jangan lupa untuk tetap konsisten dalam menumbuhkan motivasi diri Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh